Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ziki Turimulana Pada kesempatan yang bagus ini saya akan membahas tentang 20 wasiat penting dari ulama besar tarim Al-Hadib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri Dari beberapa ceramahnya di Indonesia Wasiat yang pertama Durhaka kepada orang tua itu bernasar turun-temurun Pasti akan dibalas melalui keturunannya kelam Wasiat yang kedua Seseorang yang menghormati ulama besar tapi ia meninggalkan orang tuanya Artinya ia mementingkan sunnah dan meninggalkan yang wajib Sama seperti orang memakai imamah Tapi auratnya justru terbuka Sungguh tidak pantas Yang ketiga berkata Imam Ahmad bin Hanbal Orang tua ada tiga yang melahirkan yang memberi ilmu atau buruh Dan yang menikahkanmu dengan anaknya mertua Yang keempat Pada saat kita kecil orang tua mencintai kita Bersabar dengan keadaan dan tangisan kita Menghadapi berbagai tingkat olah kita Berdoa supaya kita panjang umur dan sehat sampai dewasa Maka wajib bagi kita bersabar ketika mereka sudah tua dan memiliki banyak kekurangan Yang kelima Syafat Rasulullah SAW Tidak dapat menolak orang yang berhak kepada orang tuanya Dari siksa neraka kecuali orang tuanya sendiri yang memberikan kesempatan kepadanya untuk diberi rahmat oleh Allah Yang keenam Memutus silaturahmi akan mendapat lahmat dari Allah Bertolak seluruh amalnya Tidak akan diterima doanya Walaupun ia seorang yang alih Maka Sambunglah silaturahmi sebelum kita mati Dalam keadaan terlakan Dan sebelum kita masuk berjah dengan amal Allah Selagi ada kesempatan Yang ketujuh Majelis ilmu lebih baik seribu kali daripada majelis maulid atau seolawan Yang keelapan Orang yang hadir majelis ilmu akan mendapat rahmat oleh Allah Meski tidak paham atau tidak hafal yang telah disampaikan Yang kesembilan Banyak orang yang baru bisa merasakan manfaatnya hadir majelis ilmu ketika menjelang sekaratul mautnya Yang kesepuluh Orang berakal bukanlah orang yang hanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek Tetapi orang berakal adalah orang yang mengerti mana yang baik untuk dilakukan Dan mengerti mana yang jelek untuk dijauhi Dan itu semua ada di dalam majelis ilmu Yang kesebelas Janganlah mengobrol sendiri ketika dalam majelis ilmu Syekh Abu Bakar bin Salim berkata Orang-orang yang sering mengobrol di majelis ilmu dikhawatirkan akhir hayatnya menjadi bisu Yang kedua belas Ketika kamu tidak bisa menjadi seorang pengajar Maka sedidaknya jadilah seorang pencari ilmu Atau orang yang semangat dalam menghadiri majelis ilmu Atau orang yang cinta kepada majelis ilmu Yang ketiga belas Jauhilah orang-orang yang memperci majelis ilmu Yang keempat belas Apabila zakat dikelola dengan baik dan benar Dicaya tidak akan ada fakir meski di dalam sebuah negara muslim Seperti era Khalifa Umar bin Abdul Aziz Yang kelima belas Barang siapa yang memuliakan atau menjamu tamu yang tidak dikenal Maka bagaikan memuliakan Allah SWT Barang siapa memuliakan atau menjamu tamu yang dikenal Maka bagaikan memuliakan Rasulullah SAW Yang keenam belas Siwa mempunyai 120 manfaat Sedangkan rokok mempunyai 120 bahaya Yang ketujuh belas Di Belanda terdapat sebuah penelitian Bahwa ada kuman gigi yang tidak bisa mati Kecuali dengan zat yang terkandung dalam kayu arok atau siwa Yang keelapan belas Dalam majis anjing dan babi Ada beberapa kuman yang tidak bisa dihancurkan Dengan berbagai macam zat kimia Tapi justru bisa dibasmi dengan debu Oleh sebab itu Syariat memwajibkan membasu najis anjing dan babi Dengan tujuh kali basuhan Yang salah satunya hancur dicampur dengan debu Yang ke sembilan belas Dalam salah satu sayap lalat Ada empat penyakit Dan dalam sayap lainnya Ada empat obat penyakit tersebut Jadi Jika terdapat lalat mati Di dalam minuman Maka Tenggelamkan terlebih dahulu Sebelum membuang lalat tersebut Agar aman diminum Sebagaimana yang telah dijelaskan Dalam sebuah hadis Yang terakhir Yang ke-20 Agar kutuh dalam ilmu Habib Abdullah Al-Hadab berkata Saya mendapatkan itu Dalam ilmu Dengan sebab tiga pekanan Dengan menangis Dan melendahkan hati Serta beristikfar di waktu sahur Dengan bersuhu terhadap dunia Dan tidak aku mendengar Ada seorang lelaki Yang soleh Atau perempuan yang soleha Kecuali aku menjunjungnya Dan meminta doa darinya Itulah 20 wasiat dari ulama besar Tarih Al-Hadib Abdullah bin Umar Ahyatiri Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!